Ya pemirsa untuk mengetahui informasi terkini seputar haji, kita segera bergabung dengan rekan Toto Sulistianto dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Mas Toto. Waalaikumsalam Rizka. Ya, Mas Toto kami ingin mengetahui bagaimana kabar terbaru dari jamaah calon haji kita yang saat ini berada di Mekah. Ya Rizka, tinggal sehari lagi pemberangkatan jamaah calon haji Indonesia gelombang kedua berakhir. Hingga kini jumlah jamaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di kota Mekah sebanyak 140.360 jamaah yang diberangkatkan melalui 341 kota. Artinya sudah hampir 90% dari total 155.200 jamaah calon haji reguler sudah tiba di kota Mekah. Sementara itu di Masjidil Haram juga sudah dipadati oleh umat muslim dari berbagai dunia. Nah, kegiatan ibadah kembali normal meskipun Jumat lalu sempat dilanda musibah. Ya Rizka. Ya, Mas Toto terkait dengan musibah yang tadi sempat Anda singgung. Bagaimana untuk tindak lanjut dari pemerintah Arab Saudi sendiri terkait dengan musibah jatuhnya keren Jumat minggu lalu? Ya Rizka, informasi yang kami peroleh hingga kini memang baru satu orang yang sudah dimakamkan, yaitu Almarhumah Mas Naulia Sibuan dari Merkasi Medan. Sedangkan korban meninggal dari 10 korban kemarin yang diberitakan, terdapat tambahan korban baru yakni Darwish Rahim Choge dari Merkasi Ujung Pandang atau Makassar. Almarhum Darwish merupakan korban baru yang berhasil diidentifikasi. Dan hari ini total korban meninggal yang sudah berhasil diidentifikasi sebanyak 11 orang. Rizka. Ya, terkait dengan identifikasi, apakah memang ada kendala yang ditemui, Mas Toto? Ya, proses identifikasi di Arab Saudi memang dari sepengetahuan kami tidak sederhana di negara kita. Pemerintah Arab Saudi meminta kesaksian beberapa orang dalam proses identifikasi, bisa berasal dari keluarga ataupun saksi ahli. Jika itu tidak ada, maka tes DNA diperlukan untuk identifikasi korban, terutama korban yang tidak memakai tanda pengenal jamaah atau korban yang kondisi jenazahnya tidak utuh. Demikian, Rizka. Semoga bisa teridentifikasi dengan sempurna. Mas Toto, terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda. Selamat menjalankan ibadah dan salam kami untuk seluruh jamaah calon haji di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.